...di Rumah Sakit Mumtanggerang, di Rumah Sakit Sari Asih Karawaci, dan di Rumah Sakit Aminah. Demikian, Dr. Nauli, yang juga merupakan senior saya, dipersilakan untuk memaparkan materinya. Silakan, Dr. Nauli. Terima kasih. Kali lagi, terima kasih Dr. Nyoman atas undangannya dan juga kepada panditia dari Bali Hatfield. Teman-teman sekalian, selamat pagi, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu pagi ini kita akan berdiskusi mengenai novel strategi dalam mata laksana pasien heart failure. Terutama di sini difokuskan untuk heart failure dengan reduced ejection fraction. Dan yang kedua, kita akan fokus mengenai new pillar menggunakan obat atau agen terbaru, yaitu SGLT2 inhibitors. Baik, gagal jantung masih merupakan trending topic seperti sudah disampaikan oleh Dr. Nyoman pada presentasi sebelumnya. Tapi memang harus kita sadari dan harus kita telah bersama. Kalau melihat angka gagal jantung, ini di tahun 2019 dan 2015 awalnya kami membuat satu data registri. Lokal saja, yaitu di daerah Jabodetabek, kita melihat bahwa pasien gagal jantung itu 17% dia akan meninggal pada saat dia dirawat di rumah sakit. Kalaupun dia berhasil pulang, kemudian dia akan meninggal dalam satu tahun setelah perawatannya, itu ada sekitar 11% dan 17% kemudian akan menganalmi rehospitalisasi yang berulang-ulang oleh karena sebab apapun. Baik itu gangguan dari komplains pasien ataupun gangguan dari komplains dokternya sendiri karena kita tidak memberikan pelayanan atau servis yang memuaskan untuk terapi gagal jantung ini. Nah, apa sih sebenarnya target terapi yang harus kita berikan supaya bisa menurunkan angka mortalitas dan rehospitalisasi dari populasi ini? Yang utama adalah kita bisa mencegah disease progression, jadi dalam arti menurunkan angka mortalitas dan mencegah rehospitalisasi dari pasien gagal jantung tersebut. Tetapi di satu sisi, kalau pasiennya berhasil survive atau dia tidak direhospitalisasi lagi, maka kita akan menargetkan bagaimana supaya status pasien itu lebih baik dalam hal yang pertama sintemnya. Semua harus bisa mencapai niha fungsional kelas 1, bukan lagi niha fungsional kelas 2. Kemudian kualitas hidupnya dalam hal ini produktivitasnya kembali menjadi normal. Dan ini ditandai dengan peningkatan kapasitas fungsional, baik itu oleh treatment medicamentosa ataupun treatment medicamentosa. Nah, mengapa hal ini penting dicatat? Anda harus ingat bahwa ketika kita berhadapan dengan pasien gagal jantung apapun bentuknya, maupun mau dia dengan konggesti, mau dia dengan peningkatan atrioretic peptide, maka satu jawaban yang harus kita telah ah dan kita pikirkan bersama ketika kita menangani pasien dengan heart failure. Kalau kita berhasil memperbaiki konggestinya, berhasil menurunkan atrioretic peptidenya, dan di satu sisi kita memberikan dalam hal ini yang disebut sebagai guideline directed medical treatment atau obat-obat yang secara evidence dia mampu memberikan hasil yang baik pada kelompok ini, seperti yang sudah diutarakan oleh pembicara sebelumnya, di situ ada rush blocker, ada beta blocker, ada MRA, dan ada ARNI, serta yang terbaru ini adalah gorongan SDLT2, tetapi pasien tidak mengalami perbaikan. Nah, disinilah letak bahwa apa yang kita berikan mungkin sudah terlambat dan ini memberikan prognosis yang buruk untuk pasien. Nah, inilah yang kita utamakan bahwa terapi itu harus sesegera mungkin dan capailah target terapi yang lebih cepat dibandingkan dengan terapi yang harus menunggu optimalisasi satu obat dibandingkan dengan memberikan obat secara bersamaan. Nanti kita akan bahas pada slide berikutnya. Oke, kita akan bicara sedikit mengenai recent heart failure with reduced ejection fraction treatment yang terbaru ya tentunya. Kemudian apa sih yang harus kita capai selain dalam hal penurunan angka mortalitas, kemudian perbaikan dari sistem neurohumoral, ternyata ada yang lain dibalik itu yang harus kita capai pada pasien-pasien kita. Dan yang terakhir adalah kalau kita membandingkan terapi farmakologi saat ini, itu jauh sekali berbeda dengan terapi farmakologi sebelumnya, sebelum tahun 2019. Nah, ini kita akan lihat nanti bagaimana disease modifying terapi ini bisa memberikan lifetime benefit kepada pasien-pasien half-half kita dibandingkan dengan obat kita sebelumnya. Sudah disampaikan oleh Dr. Nyoman bahwa sekarang heart failure quantification itu sudah sedikit dalam tanda kutip direvisi. Jadi kita akan belajar, akan membaca mengenai sindrom heart failure itu seperti apa, trial-nya dan research-nya. Tetapi di satu sisi nanti ada pembagian atau kuantifikasi heart failure berdasarkan phenotype dari ejection fraction. Nah, phenotype ini kalau kita lihat, ini menentukan suksesful GDMT kita terhadap prognosis pasien. Karena kalau kita lihat terapi-terapi untuk half-half dengan half-half itu akan jauh berbeda dalam hal prognosis dan angka rehospitalisasi. Karena ternyata pada half-half hasilnya tidak sebaik pada half-half. Dan yang terakhir adalah stages. Stages, ya ini sudah diungkapkan oleh pembicara pertama Dr. Lena, dia membagi stage A, B, C, D. Ini sebenarnya bertujuan untuk kita kembali tergugah. Karena kita sekali lagi dokter bukan hanya mengobati, tapi juga mencegah disease progression. Jadi pasien-pasien dengan stage A yang dia sudah at risk, jangan sampai jatuh ke stage B, stage C, dan stage D apalagi. Karena kita harus ingat, Indonesia itu saat ini belum mempunyai LVET dan kita masih ribut dengan masalah heart transplant. Oleh karena itu, jangan sampai ada pasien yang jatuh ke stage D ini. Karena terapinya susah, pasiennya juga akan mudah balik sehingga dia produktivitasnya akan berkurang. Dan ujung-ujungnya kita sudah tahu nanti, ini pasien pasti akan jatuh ke dalam terapi paliatif. Yang pertama adalah kalau kita bicara heart failure, Anda harus bisa mendiagnosis dan men-treat spesifik etiologi. Karena kita harus ingat bahwa tidak semua heart failure dengan reduced injection fraction itu hanya bisa diobati dengan obat-obatan seperti beta blocker, RAS blocker, MRA, ataupun dengan SDLT2 inhibitors ini. Ada beberapa kelompok, ada beberapa kelompok heart failure dengan reduced injection fraction yang sampai saat ini itu tidak tahu kita obatnya apa dan sudah pun diobati, tetapi tetap memberikan prognosis atau angka kematian yang cepat dan angkanya juga 100%. Antara lain pertama adalah amiloidosis, yang kedua yang disebabkan oleh kardio-onkologi dalam hal ini kemoterapi dan pemberian beberapa agen imunodilator. Kemudian di situ yang terbaru kita lihat ada viral myocarditis yang sedang ngetrend yaitu COVID-19 dengan myocarditisnya. Sedangkan untuk yang lain ini memang sampai saat ini itu sudah ada beberapa agen terapi yang medikamentosa ataupun yang device yang memang sudah menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan hanya pemberian dari obat-obat yang empat ini saja. Jadi oleh karena itu ingat bahwa diagnosis merupakan pilar utama kita untuk bisa melanjutkan, ini perlu spesifik etiologi yang lain atau memerlukan spesifik treatment yang lain ataukah cukup dengan pemberian obat-obatan yang sudah kita ketahui selama ini. Oke kita punya Indonesia sendiri kita mengambil mengadop dari beberapa dari AH, dari ESC, dan dari Kanada. Kita punya sendiri guideline kita yang ini bisa didownload secara gratis di inahfkarmet.org. Anda bisa mendapatkan pedoman tata laksana gagal jantung yang terbaru 2020 dan ada juga pedoman nasional pelayanan kedokteran gagal jantung atau PNPK yang dimiliki oleh Kemenkes. Nah apa isinya? Isinya adalah mengenai treatment gagal jantung yang tentunya ini berdasarkan kebijakan atau kearifan lokal untuk Indonesia. Jadi kalau kita menemukan pasien dengan fraksi ejeksi ventrikel kiri 40% ke bawah, Anda harus cari etiologinya. Kemudian start dengan tiga pilar utama. Jadi kalau lihat dari guideline ESC ataupun guideline dari AH yang ada sebelumnya, itu 2016 dan AH 2017, ada sedikit perbedaan yang kami letakkan di sini. Bahwa kita tidak lagi menggunakan step by step start ACE atau ARB kemudian plus beta blocker kalau masih simptomatik ditambahkan dengan MLA. Karena ternyata dari trial-trial yang ada kita bisa melihat bahwa tiga pilar utama ini itu harus diberikan oleh pasien bila ada indikasi. Indikasi ada? Ada. Dengan LVIF di bawah atau sama dengan 40%. Tapi dia tidak mempunyai kontraindikasi. Contohnya pasiennya tidak dengan kondisi hiperkalemia atau dengan kondisi high degree AV block untuk pemberian beta blocker. Tidak dalam kondisi hiperkalemia maka kita bebas memberikan untuk ACE atau ARB kalau dia tidak toleran dalam ACE dan pemberian MLA. Dan sebaiknya memang harus dititrasi sampai dosis target atau dosis maksimal yang bisa ditoleransi oleh pasien. Tapi ingat sekali lagi bahwa ini bukanlah satu hambatan ketika tidak tercapai dosis maksimal atau dosis target yang bisa kita berikan untuk pasien. Maka Anda boleh untuk kira-kira memikirkan kembali apakah obat saya ini sudah tepat ataukah dosis yang berikan terlalu tinggi ataukah ada hal lain yang menyebabkan pasien itu tidak mampu mentolerir dosis obat yang saya berikan. Nah kalau seperti itu kita tidak temukan apa-apa maka berikutnya ketika gejala itu masih tetap persisten yaitu dini H fungsional 2 sampai dengan 4 Anda bisa menambahkan yang pertama Ifabradin sebagai tambahan untuk mengkontrol rate tapi tentunya ini derajatnya kelas 2. A atau pasien-pasien yang dengan iramasinus tapi nadinya sudah di bawah 70 atau dia dengan atrial fibrilasi maka Anda bisa men-switch rush blocker yang digunakan yaitu ACE ataupun ARB ke penggunaan obat yang terbaru yaitu golongan ARNI. Nah mohon maaf kami tidak disini tidak mencantumkan ARNI sebagai first line dulu karena pertama ARNI belum masuk ke BPJS tentunya nanti ini menjadi halangan untuk penggunaan ARNI di kemudian hari untuk fasilitas-fasilitas perifer ataupun fasilitas yang BPJS. Nah satu lagi kita lihat disini kita harus pertimbangkan pemberian obat lain seperti hidralazine dan nitrat tetapi memang obat ini tidak populer untuk selain orang kulit hitam karena trialnya memang banyak digunakan untuk African ataupun American Black. Nah untuk kita sendiri penggunaan obat hidralazine itu susah didapat tetapi pada beberapa kondisi pasien yang memang sudah dengan 3 obat yang tadi tidak perbaikan masih tetap nih yang fungsinya opas 4 kita bisa mempertimbangkan kombinasi hidralazine dan nitrat ini. Dan kemudian kita evaluasi ulang bisa tiap tahu 1 sampai 3 tahun atau 6 bulan tergantung dari apa yang mau kita targetkan untuk pasien ini. Contoh kalau kita mau pertimbangkan pemberian ICD ataupun CRT maka evaluasi ulang itu harus dilakukan dalam waktu 6 bulan. Tetapi kalau Anda tidak melakukan terapi apa-apa atau tambahan rencana apa-apa untuk pasien maka itu bisa dilakukan lebih lama lagi yaitu tergantung dari kondisinya bisa 1 tahun atau bisa 2 sampai 3 tahun kemudian tergantung dari perjalanan penyakit dari si pasien itu sendiri. Oke kita bicara tentang half-ref. Dokter Nyoman sudah banyak memaparkan mengenai bagaimana proses remodeling yang terjadi pada pasien half-ref. Nah dia diawali sebenarnya bukan langsung ketemu dengan reduced ejection fraction tapi biasanya pasien-pasien ini sudah memiliki indeks event sendiri. Jadi mereka sudah dengan iskemik, misalnya sudah dengan diabetes ataupun dengan hipertensi yang tidak terobati. Dengan berbagai macam kompensasori mekanisme yang terjadi dan ujung-ujungnya kalau kita lihat perjalanannya makin lemah maka jantung itu akan semakin disilainya semakin besar dan semakin melar. Dindingnya akan semakin tipis sehingga fungsi contractile-nya akan semakin hilang. Nah inilah kemudian yang menyebabkan pasien itu bukan hanya jatuh ke dalam kondisi pump dysfunction saja tapi timbul yang disebut energy underutilization ini yang kita lihat banyak sekali pada pasien-pasien dengan advanced failure yang disertai dengan kardiofraheksia. Kemudian ada valvular dysfunction timbulnya MR, timbulnya PR yang disebabkan karena dilatasi dari chamber, aritmia, dan yang terakhir adalah jangan lupakan proses yang disebut thromboemboli. Dan ini banyak sekali kita temukan pasien itu tahu-tahu sudah jatuh ke stroke pas kita lihat ejection fraction-nya sudah jelek sekali dengan adanya trombus di left ventricle-nya. Oke yang kedua apa sih yang harus kita ingat beyond heart failure treatment. Jadi selain memberikan obat itu harus kita ingat bahwa kita harus bisa mencapai yang disebut sebagai reverse remodeling. reverse remodeling sudah banyak disampaikan oleh dokter Nyoman. Jadi istilahnya seperti ini, setiap pasien dengan half rep maka dia perjalanannya ada dua. Yang pertama dia akan bisa mencapai fase normal yaitu yang disebut sebagai recovered heart failure yang tadi ejection fraction-nya di bawah 40% kemudian kita echo ulang menjadi di atas atau sama dengan 50% atau dia terjadi peningkatan lebih dari 10% dari AF dia sebelumnya. Nah ada beberapa kelompok pasien half rep yaitu seperti PPCN, myocarditis yang fulminan tapi dia masih mampu untuk recovery dan kelompok penyakit takut subuh. Berapa persen di antara kelompok populasi ini, ini bisa mencapai reverse remodeling yang sempurna. Jadi pasien itu bisa mengalami improvement dari ejection fraction-nya. Tetapi memang sampai saat ini hanya ada satu trial yang melihat kalau kita menghentikan obat-obat pada pasien dengan half rep yang kemudian dia mengalami improvement ataupun recovery yaitu pada studi pasien dengan DCM, dilated cardiomyopathy. Itu ternyata dengan penghentian obat-obat dia sebelumnya maka dalam waktu 6 bulan kemudian pasien ini kemudian jatuh lagi ke dalam kondisi failernya. Meskipun kalau kita lihat ejection fraction-nya tidak sejelek pada kondisi dia di waktu awal. Oleh karena itu apapun bentuknya pasien dengan recovered ejection fraction atau improved ejection fraction itu tidak boleh dihentikan obat-obatnya. Dan bahkan kalau kita menghentikan device-nya pun dalam hal ini contohnya dengan CRT. CRT-nya kita matikan kalau dia sudah improve. Nah itu ternyata pasien akan mengalami perburukan lagi. Terus sekali lagi oleh karena tidak dianjurkan untuk menghentikan. Nah yang kedua adalah yang harus kita sadari semakin cepat kita memberikan obat ketika pasien itu terdiagnosis dengan heart failure maka ternyata prognosisnya itu akan semakin baik. Ini kalau kita lihat yang garis biru, kita obati pasien itu setelah dia 12 bulan terdiagnosis heart failure tapi mungkin terapinya masih berantakan. Kemudian kita masukkan GDMT ini setelah dia sudah 12 bulan kemudian mengalami heart failure. Yang satu lagi adalah garis merah. Garis merah ini adalah pasien-pasien yang terdiagnosis heart failure. Kemudian dalam waktu 12 bulan pertama kita mampu lakukan GDMT atau guideline directed medical treatment yang baik untuk pasien ini. Ternyata kelompok pasien yang diterapi lebih cepat kalau bisa kurang dari 12 bulan tersebut. Dia mengalami improvement dalam hal ejection fraction yang jauh lebih baik dibandingkan kalau sudah lebih dari 12 bulan. Nah disinilah pentingnya sensitivitas kita sebagai dokter untuk mengobati pasien-pasien yang seperti ini. Jadi jangan sampai dia jatuh ke dalam kondisi yang sangat buruk baru kita obati, baru kita sadar. Oh obatnya ada yang kurang mungkin atau treatment saya mungkin ada yang tidak pas. Dosisnya belum mencapai dosis yang baik seperti itu. Karena ini mempengaruhi sekali prognosis pasien. Seperti apa prognosisnya? Paling banyak half-rath di negara kita adalah disebabkan oleh ischemic cardiomyopathy. Ini kita lihat di tabel A. Pasien dengan ischemic cardiomyopathy, itu gambar yang merah, itu memiliki prognosis dalam hari ini improvement dari LV ejection fraction yang jauh lebih jelek dibandingkan dengan pasien yang non-ischemic. Ini wajar saja, karena pada kondisi ischemic itu sudah terjadi fibrosis, kemudian sudah terjadi nekrosis yang dalam hal ini cukup luas di jantung. Sehingga dia tidak lagi mampu mengadakan yang disebut sebagai kondisi reverse remodeling seperti pasien yang non-ischemic. Tetapi pada beberapa kondisi lain, antara lain idiopathic DCM, kemudian hypertensive cardiomyopathy ataupun alkohol, atau dengan kardiotoxic dan valvular disease, itu dari spektrum penyakit yang dia mampu memberikan prognosis yang lebih baik, yaitu pada kondisi alkohol cardiomyopathy. Tapi ini memang jarang di negara kita. Kita bisa lihat setelah dia determinasi pemberian alkoholnya, maka ejection fraction itu akan membaik seiring dengan perjalannya waktu dan clearance dari alkoholnya sendiri. Sedangkan untuk kelompok yang lain, dia memang kalau kita lihat ujung-ujungnya ejection fraction itu akan makin lama, makin turun, makin turun, seiring dengan pertambahan dari usia pasien itu. Ini bisa dibuktikan, benar enggak sih dengan penurunan ejection fraction ternyata pasien itu prognosisnya lebih buruk? Dalam satu studi atau sub-analisi studi dari DAPA-HF atau DAPA Heart Failure Trial, kita bisa melihat bukan hanya DAPA, tapi juga dari studi Paradigm dan studi CHARM, setiap penurunan lima poin saja dari baseline left ventricle ejection fraction-nya, mau dia diabetes ataupun dia yang non-diabetes, ternyata dia akan memberikan efek yang buruk dalam hal mortalitas, kardiofaskuler dan juga heart failure hospitalization. Mau dia diabetes, mau dia tidak diabetes. Tetapi kalau kita lihat pasien-pasien dengan diabetes, memang secara statistik angkanya akan jauh lebih buruk prognosisnya dibandingkan dengan yang non-diabetes. Sehingga kalau dari studi ini kita bisa lihat bahwa setiap penurunan lima angka saja dari left ventricle ejection fraction, maka peningkatan kardiofaskuler death itu sebesar 20% dan ini sifatnya increment. naik berkurang lagi lima poin lagi, jadi 10 poin dia naik lagi kardiofaskuler death-nya menjadi 40% dan all-cause death-nya pun demikian. Nah, dibandingkan dengan pasien-pasien tadi kita hanya melihat yang penurunan lima angka terhadap prognosis, sekarang bagaimana kalau kita kelompokkan pasien itu menjadi berdasarkan left ventricle ejection fraction-nya. Memang left ventricle ejection fraction yang paling rendah itu di bawah 26%, maka kumulatif event ratenya jadi kardiofaskuler death dan juga heart failure hospitalization itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ejection fraction yang lebih tinggi. Nah, inilah yang menjelaskan bahwa kelompok inilah, kelompok pasien dengan EF yang lebih rendah ini sebenarnya harus mendapatkan prioritas pengobatan yang lebih komprehensif dan lebih istilahnya mutakhir dalam hal ini untuk memperbaiki prognosis atau menurunkan event rate ini. Oke, nah apa yang harus kita berikan? Ini memang kalau di dunia luar sana, di luar Indonesia, kita sudah kenal bahwa cornerstone saat ini untuk half-rath treatment ada empat, ARNI, MRA, mineral reseptor antagonis, kemudian ada beta blocker, dan ada yang terbaru yaitu SGLT2 inhibitor. Tetapi Anda harus lihat bahwa dia punya cabang-cabang, nah di mana cabang-cabang ini diberikan pada kondisi-kondisi kalau dia disertai dengan comorbid. Contoh, kalau pasien dengan half-rath memiliki comorbid, kadar ferritinnya rendah atau kadar serum ironnya rendah, Anda harus treatment dia anemia yang diakibatkan oleh zat besi atau defisiensi iron yang merupakan salah satu faktor comorbid dari half-rath, itu harus dikoreksi. Kalau ARNI tidak kita bisa berikan karena alasan dalam hal ini cost concern, maka Anda tetap dapat memberikan pilihan lagi ACE inhibitor ataupun ARB. Atau pada kondisi yang lain yang membutuhkan misalnya repair, katup mitral, ataupun device-device yang lain. Jadi disesuaikan dengan kondisi, tetapi pilar utama yang saat ini ada, itu ada empat ini. ARNI, MRA, beta blocker, dan SGLT2 inhibitor. Nah, kenapa dipakai obat ini keempat-empatnya? Bukan lagi kita menggunakan obat golongan ACE dulu, baru kemudian di-switch dengan ARNI. Kita bisa lihat bahwa semua trial yang ada, baik itu paradigm dan subanalisisnya, dia sudah menunjukkan adanya superioritas ARNI terhadap obat yang lain. Demikian juga dengan SGLT2 inhibitor, nanti kita akan bicara di slide kita berikutnya. Nah, tetapi tentunya kalau kita berbicara mengenai cornerstone terapi ini, Anda harus sekali lagi mengingat timingnya dan right personnya. Mana yang harus kita mulai pertama dengan ARNI, mana yang boleh kita dengan ACE dulu atau ARB dulu. Itu berdasarkan dari penjelasan saya pada slide-slide sebelum ini. Karena itu tadi, kita bisa lihat, makin dia stagingnya makin buruk, jadi makin stagingnya ke kelas 4, kita nggak ada bisa buat apa-apa. Kita nggak punya L-FAT, kita nggak punya H-transplant, maka kita hanya bisa memberikan dalam hal ini tanda kutip terapi paliatif yang tentunya ala-ala kita sendiri. Dan di sini survival rate-nya itu yang paling rendah, hanya sekitar 0,2%. Jadi di sini lah, di stage C awal sampai stage C akhir, sebelum dia jatuh ke advance, maka itu adalah golden period atau golden period untuk timing kita memberikan obat-obat yang baik. Nah, Anda boleh lihat nanti di beberapa kepustakaan, itu ada beberapa perubahan sequential treatment untuk pasien dengan half-ref. Maka kalau dari guideline ESC 2016, kita start tadi seperti ACE dulu atau IRB ditambah beta blocker, kemudian baru MRA kalau pasien itu masih simptomatik, maka perbaruan yang akan kita lihat pada guideline-guideline berikutnya adalah Anda boleh mengkombinasi obat-obat ini yang 4 dalam kondisi dosis yang masih kecil-kecil. Tetapi yang kita inginkan adalah pencapaian keempat obat ini ada dalam satu pasien. Yang tujuannya adalah untuk mempertinggi lagi level prognosisnya dia. Jadi beta blocker dosis kecil ditambah ras blocker dosis kecil, ditambah dengan MRA dosis kecil, ditambah dengan SGL dosis kecil. Ini bisa kita capai dalam waktu 4 minggu atau 1 bulan. Dibandingkan kalau kita harus pertama berikan dulu ras blocker, kemudian up titrasi sampai dosis maksimal, kemudian baru ditambah dengan MRA. Nah itu makan waktu sekitar waktu 6 bulan. Apalagi kalau kita lihat kondisi rujukan kita yang sangat tidak sistematis, pasien itu harus kemana-mana dulu. Jadi kadang-kadang kita bisa lihat baru ketemu pasien itu nanti sebulan lagi, baru kita naikin dosis obat yang berikut. Nah itulah di sini ternyata mempengaruhi prognosis dari pasien itu sendiri. Jadi teman-teman, dari mana sih buktinya bahwa ternyata treatment sequential yang terbaru itu memberikan hasil yang lebih baik? Kita lihat, kita punya 5 agen untuk terapi heart failure. ACE, ARB, beta blocker, MRA, ARNI, SGLT2. Kita lihat dari studinya, emphasis itu menggunakan MRA, paradigm menggunakan ARNI, dan ini karena studi tahun 2020 dan baru ada trial mengenai DAPA-HF, jadi kita menggunakan SGLT2, golongan berdasarkan trial dari DAPA-HF. Kita lihat di sini, kalau kita menggunakan komprehensif, jadi sudah masuk MRA, sudah masuk ARNI, sudah masuk kemudian SGLT2, dia sudah mendapatkan beta blocker dan diuretik dalam hal ini, dalam tanda putih kalau dibutuhkan, maka dalam hal kardiofaskular death dan hospital admission yang akibat perburukan dari heart failure, kemudian itu, dan all cause mortality itu bisa ditekan dengan jauh lebih baik, jauh lebih besar, efeknya dibandingkan dengan conventional treatment. Conventional treatment itu seperti tadi, naikkan dulu dosis rasnya, jadi ACE-nya, naikkan dulu dosisnya, baru ditambah second line-nya obat. Jadi terlalu lama. Jadi pencapaian angka ini pun akan semakin lama. Sehingga kita bisa lihat banyak sekali pasien-pasien yang rehospitalisasi dalam 6 bulan pertama, diakibatkan oleh ketidakmampuan kita untuk mencapai dosis obat dan penggunaan obat yang jauh lebih baik secara evidence-based. Dan ternyata ini juga berpengaruh terhadap event free survival. Semakin kita lebih cepat menggunakan pasien obat-obat lini terbaru tadi, yang garis biru, comprehensive treatment, maka pasien itu akan memberikan hasil yang lebih baik dalam hal of event free survival, yaitu cardiovascular death dan juga heart failure hospitalization. Kita lihat di sini, kalau pasien itu berusia 55 tahun, kita gunakan comprehensive treatment, maka kita bisa lihat perbedaan dalam hari ini bukan usianya memanjang menjadi 55 tambah 14 menjadi 69 tahun, bukan maksudnya. Tetapi dalam hal pencapaian event free survival, produktivitas, kemudian rehospitalisasi, pasien itu akan jauh lebih cepat perbaikannya dibandingkan kalau kita menggunakan konvensional. Begitu juga kalau pasien itu masih berusia 65 tahun, dia akan jauh lebih baik dibandingkan dengan kalau kita masih menggunakan yang konvensional treatment. Oke, nah inilah yang harus kita sadari bersama bahwa improving patient health status itu merupakan treatment goal yang penting. Tetapi di satu sisi, jangan kita lupakan adanya clinical inertia. Kadang-kadang kita masih berpikir untuk menunda dulu pemberian obat baru karena mungkin yang pertama, belum jelas cara kerjanya, tetapi hasilnya sudah ada. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari semua trial pada health rep, itu yang jelas penggunaannya itu hanya satu, rush blocker dan ARNI atau ARNI. Sedangkan beta blocker itu dulu kita nggak tahu. Ini obat, dia menyebabkan penurunan atau depresi myokar. Tapi kenapa masih digunakan? Oh, terakhir-terakhir baru diketahui karena dia menekan macam-macam mekanisme beta simpatik. Beta simpatik itu menyebabkan macam-macam lagi terhadap impak dari perjalanan dari heart failure itu sendiri sebagaimana yang sudah diutarakan oleh pembicara sebelumnya. Demikian juga dengan penggunaan MRA dan SGLT2. Sampai sekarang kita belum tahu mekanisme utama dari SGLT2 ini, tetapi hasilnya kita bisa lihat bahwa ternyata dia improve prognosis lebih baik, tapi tidak berdasarkan, tidak tergantung dari penggunaan obat kita sebelumnya. Nanti kita akan lihat. Nah, bagaimana sih sebenarnya evidence SGLT2 yang seperti mana sudah saya sampaikan pada pembicaraan kita kali ini. Awalnya, obat ini digunakan untuk tata laksana diabetes. Jadi, dari studi-sudi yang ada mengenai SGLT2 itu ada R2 glifosin, kemudian ada dapaglifosin, ada empaglifosin, dan yang terbaru adalah golongan sotaglifosin. Kita lihat. Awalnya studinya dari situ, untuk menilai sebenarnya safety obat ini pada pengobatan diabetes, apakah dia memiliki efek terhadap cardiovascular outcome. Jadi, kita tidak mau lagi kecolongan seperti penggunaan thiazolinididion, bahwa obat ini ternyata meningkatkan insiden dari gagal jantung. Awalnya sebenarnya dari situ, tetapi kemudian kita dapatkan bahwa dari semua studi, penggunaan SGLT2 pada kelompok diabetes yang bukan heart failure, itu ternyata memberikan outcome terhadap kardiofaskuler yang jauh lebih baik. Jadi, dibandingkan dengan golongan lain seperti DPP4, metformin, sulfonil urea, ataupun golongan thiazolinidididion itu sendiri. Nah, titik tolaknya adalah penurunan cardiovascular death. Dan ternyata sumbangsi terbesar untuk penurunan angka tersebut dihasilkan dari penurunan angka timbulnya heart failure pada kelompok type 2 diabetes. Baru kemudian pengobatan, trial dikembangkan. Gimana kalau kita lihat SGLT2 digunakan pada pasien subset heart failure, baik itu yang diabetes ataupun yang non-diabetes. Nah, kemudian yang berikutnya, ini dari studi terbaru SGLT2, bahwa ternyata efek terhadap kardiofaskuler itu sama dengan efeknya terhadap renal outcome. Dan dari keempat studi, CVOT yang asalnya CVOT pada diabetes, dia mampu menurunkan kejadian peningkatan kadar kreatinin, kemudian membutuhkan renal replacement therapy atau end-stage renal disease lebih baik dibandingkan dengan kalau kita lihat kita tidak punya agen-agen yang bisa memperbaiki renal outcome sebaik ini pada kasus diabetes. Jadi hanya mungkin kita lihat ACE inhibitor saja yang dia mampu untuk memperbaiki outcome renal pada kasus-kasus dengan diabetes. Tetapi kita bisa lihat dari SGLT2 ternyata hasilnya itu jauh lebih baik. Bahkan sampai saat ini kita tidak pernah melihat angka di atas 40% untuk trial renal outcome pada studi-studi heart failure maupun studi-studi dari obat-obat diabetes. Nah, kemudian kita kembangkan, kemudian mereka kembangkan trial SGLT2 ini pada kelompok diabetes dan non-diabetes tapi yang sudah menerita heart failure. DAPA-HF, M-Pro-reduce, jumlah partisipannya cukup banyak. Dan kita masih menunggu Emperor Preserve digunakan pada HF-Path dan Deliver digunakan juga pada HF-Path. Nah, ada satu spektrum, ada satu obat yang digunakan pada kondisi kalau DAPA dan Emperor digunakan pada chronic heart failure jadi outpatient setting. Satu obat digunakan itu dengan sotaglifosin, dia memakai grup dengan worsening heart failure. Jadi masih pasien itu dirawat dengan ADHF, kemudian diberikan obat-obat SGLT2, mau dia sebelum discharge, maupun tiga hari setelah discharge. Nanti kita akan lihat. Nah, ternyata persamaan antara patofisiologi diabetes dengan patofisiologi heart failure itu tidak jauh berbeda. Sama-sama keduanya menyerang vaskuler. Sama-sama keduanya menyerang ginjal. Nah, inilah alasan kemudian SGLT2 inhibitor ini kemudian dieksplore lagi untuk penggunaan pada heart failure meskipun pasien itu tidak memiliki diabetes. Tetapi tentunya ada beberapa faktor yang belum bisa terjawab sampai saat ini. Rasional mekanisme dari SGLT2 inhibitors ini masih belum terjawab. Tetapi ada beberapa potensial mekanisme yang sudah banyak kita ketahui bersama. Dia memiliki efek yang sifatnya sistemik. Sampai saat ini baru satu yang berhasil di-approve atau dibuktikan bahwa dia memperbaiki ventricular loading condition dalam hal ini memperbaiki diuresis dan dia sebagai afterload reduction. Tentunya studi-studi mengenai efek SGLT terhadap myocardial energetics kemudian terhadap ROS dan kemudian terhadap myocardial itu sendiri masih dalam tahap penelitian. Kita tunggu nanti hasilnya sekitar tahun 2022 dan 2023. Pertama DAPA-HF. DAPA-HF trialnya ini cukup besar. Dia mengambil pasien baik itu dengan diabetes dan yang non-type 2 diabetes. Memang paling banyak 55% non-type 2 mendapatkan DAPA gliflozin 10 mg. Jadi bukan target untuk menurunkan E1C di mana ada sediaan yang selain 10 mg nanti kita lihat pada MPA. DAPA 10 mg. Kemudian pasien itu ternyata ditemukan kondisinya perbaikan dalam hal CVD dia mampu menurunkan angka relatif risknya sebesar 18% baik itu pada yang diabetes maupun yang non-diabetes dan angka heart failure hospitalisasi sebanyak 30%. Dan kalau kita lihat dari studi-studi yang ada baik itu dari studi mengenai ACE kemudian beta blocker dan ARNI dan MRA maka 18% ini sebenarnya bukan angka yang jelek. Dan dalam hal ini penurunan 26% itu juga sebanding dengan ACE ataupun ARB. Memang kalau beta blocker di angkanya lebih tinggi di atas 34%. Dan dia kalau dilihat lagi berdasarkan background heart failure terapinya di sini kita bisa lihat bahwa DAPA itu bisa memperbaiki dalam hal ini outcome primer tersebut kalau kita berikan sejak awal itu kira-kira butuh waktu sekitar 28 hari dibandingkan dengan kelompok placebo. Jadi efek proteksi terhadap CV death dan heart failure hospitalization itu sudah tampak pada hari ke-28. Tapi harus ingat bahwa DAPA HF ini diperuntukkan untuk pasien-pasien bukan setting ADHF tapi dia outpatient clinic yang sudah cukup stabil istilahnya. Dia sudah mendapatkan baseline treatment yang cukup komplit ACE atau ARNI atau ARB MRA beta blocker jadi sudah ada semuanya. Dan ada beberapa kondisi yang kita tidak bisa gunakan untuk kondisi restriktif kardiomiopati konstriktif perikarditis karena memang ini bukan obat utama pada kondisi yang seperti itu. DAPA ingat GFR di bawah 30 kita tidak berikan pada kondisi yang DAPA HF. Tapi dari studi DAPA CKD sampai dengan batas GFR 20 DAPA Glyphlozin masih tetap memberikan outcome yang lebih baik dibandingkan dengan kelompok placebo. Jadi batas safety-nya sekarang masih sudah bisa diturunkan menjadi GFR 20. Tapi ingat sekali lagi bahwa indikasi penggunaan obat SGL itu di Indonesia hanya masih untuk diabetes mellitus saja. Nanti kita menunggu indikasi tambahan lainnya. Efek dari DAPA Glyphlozin ini terhadap outcome primer itu ternyata itu independen dari treatment dia sebelumnya. Jadi mau pasien itu sudah E, sudah ARNI, sudah beta blocker, mau target dose apa tidak ternyata dia tetap memberikan hasil yang baik dalam hal proteksi terhadap primary endpoint dibandingkan pasien yang tidak mendapatkan DAPA. Begitu juga dijawab kalau kita mendapatkan pasien berdasarkan baseline EF-nya. Apakah makin sedikit rendah EF-nya dia tetap memiliki efek? Jawabannya adalah ternyata iya. Dari semua kelompok baseline left ventricle ejection fraction yang kita temukan pada kelompok DAPA HF ini mau berapapun EF-nya maka primary endpoint itu tetap bisa tercapai tapi kalau kita lihat untuk CV death dan worsening heart failure semakin rendah baseline left ventricle ejection fraction ternyata memiliki efek proteksi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan pada EF yang lebih tinggi. Jadi artinya pada kelompok inilah tadi seperti semua studi yang kita lihat fokus perhatian kita untuk bisa mencapai comprehensive treatment yang jauh lebih cepat. Jadi makin rendah untuk mencapai reversing modeling yang jauh lebih cepat. Nah kemudian lagi pertanyaannya kalau selama ini kita lihat dari trial yang ada makin rendah anti-proBNP itu biasanya efek obat dalam hal ini obat heart failure itu makin berkurang efeknya. Tetapi tidak pada studi DAPA HF ini. Pada kondisi anti-proBNP yang rendah pun dia tetap memberikan hasil terhadap primary endpoint yang lebih baik dibandingkan dengan anti-proBNP yang lebih tinggi. Jadi artinya mild heart failure meskipun dia tidak ada keluhan jadi tidak dalam fungsional nih kelas 2 sampai dengan kelas 4 mungkin ini ada positif benefitnya dibandingkan kalau kita tidak memberikan. Dan ini dibuktikan pada memang ada DAPA HF ini beberapa gelintir populasinya itu mild heart failure jadi dia niat fungsionalnya tidak sampai niat fungsional kelas 2 yang plus-plus tapi sudah mengarah ke niat fungsional kelas 1. Nah ternyata pada kelompok ini pemberian DAPA glifosin mampu memberikan outcome yang sama baiknya dengan yang lebih tinggi kadar anti-proBNP studi yang kedua adalah Emperor Regist trial Emperor Regist ini menggunakan empaglifosin 10 mg kalau kita tahu dia ada dosis 10 dan 25 mg untuk diabetes maka untuk dosis penggunaan pada heart failure yang non-type 2 diabetes kalau kita tidak reach untuk E1C target maka kita bisa gunakan yang 10 mg ini juga sama dalam hal primary outcome-nya cardiovascular death dan heart failure hospitalization itu lebih lebih baik dibandingkan dengan kelompok placebo demikian juga dalam hal penurunan GFR sejak dimulanya penggunaan empah dibandingkan dengan kelompok placebo bahkan kalau kita lihat memang pada penggunaan empah pada awalnya akan terjadi penurunan IGFR karena penyesuaian dari fungsi renal itu sendiri dan hemostasis dari renal arteriol afren dan efren tetapi semakin panjang kita gunakan empaglifosin maka kita akan lihat proteksinya akan semakin tampak terutama pada pasien-pasien yang non type 2 diabetes dengan half-ref apalagi dengan pasien dengan type 2 diabetes yang juga memiliki half-ref yang ketiga adalah trial ini yang cukup baru di 2021 yaitu soloist worsening heart failure dia menggunakan sotaglifosin pada type 2 diabetes population yang dia dirawat dengan acute decompensated heart failure nah syaratnya adalah ketika memulai agen ini pasien itu sudah tidak lagi mengalami perubahan agen-agen perubahan obat-obat IV jadi contohnya dosis diuretiknya sudah stabil dengan dosis minimal tanpa penggunaan inotropik dan disini kita bisa lihat penggunaan sotaglifosin baik itu 3 hari sebelum discharge maupun setelah discharge 3 hari setelah discharge maka dia tetap memiliki efek protektif dalam hal kardiovaskular mortality dan heart failure hospitalization untuk pasien-pasien half-rap nah cuma perlu diingat sotaglifosin ini dia memiliki keunikan sendiri kalau yang tadi dua DAPA dan EMPA itu sifatnya adalah spesifik untuk SGLT2 inhibitor sedangkan untuk sota dia memiliki komponen SGLT1 inhibitor dan SGLT2 inhibitor nah ada beberapa studi mengenai penggunaan obat SOTA dengan dalam hal interaksinya dengan obat lain nah anda tidak boleh memulai obat ini kalau pasien itu memiliki digoxin level yang tinggi karena ternyata obat SOTA glifosin itu akan memperpanjang half-life dari digoxin level hati-hati hati-hati oleh karena itu penggunaan SOTA kalau dia dikombinasi dengan digoxin kita harus sering-sering mengecek kadar digoxin nah waktu tiga menit lagi Dr. Noli terima kasih jadi dari Soloist primary efficacy-nya itu sama tetapi kita tidak bisa menyimpulkan bahwa untuk yang di atas 50% ejection fraction ventricle kirinya itu memiliki efek yang baik hati-hati efek dari SOTA yang sudah established yaitu untuk IF di bawah 50% untuk yang di atas 50% kita masih tunggu dari trial berikutnya karena angkanya tidak terlalu banyak dan juga karena trial ini dihentikan secara prematur jadi kita tidak bisa mengambil kesimpulan untuk ejection fraction yang di batas 50% jadi kalau kita lihat DAPA Emperor Regius kemudian Soloist itu sama-sama memberikan efek yang positif tapi memang ada beberapa perbedaan klinis trial tersebut bahwa Soloist itu menggunakan usia yang lebih tua kemudian dia murni untuk pasien diabetes dengan half-raise dan dia untuk pasien yang sudah dirawat akibat acute decompensated heart failure tetapi kalau lihat secara outcome itu sama-sama memberikan overall primary outcome yang lebih baik dibandingkan dengan kelompok kelas 1000 oleh karena itu kita tidak heran 2002 setel update dari ACC dia memasukkan SDLT2 sebagai salah satu pilar utama untuk pengobatan hair untuk di Indonesia sekali lagi indikasinya hanya masih digunakan untuk gagal jantung pada diabetes type 2 kita masih menunggu indikasi BP-POM selanjutnya nah nah sekarang stepwise stepwise approach bagaimana kalau kita menggunakan SDLT2 inhibitor ini pertama indikasi ada anda harus lihat GFR pasiennya kalau GFRnya baik dalam hal ini di atas 30 maka boleh pilih antara DAPA EMPA ataupun SOTA dengan dosisnya masing-masing nah kalau pasiennya kebetulan dengan diabetes dan anda mau mencapai target E1C yang lebih baik dengan penggunaan SDLT2 dosis obatnya bisa dinaikkan katakan EMPA menjadi 25 atau SOTA menjadi 400 tetapi kalau non-diabet cukup di dosis yang ini saja dan pasien tidak boleh ada hemodinamic instability klingkat statusnya tidak dalam kondisi dehydrasi berat dan tidak dalam kondisi congesti yang juga berat dan yang terakhir ada beberapa efek samping yang harus kita antisipasi yang paling banyak adalah genital infection kalau untuk diuresis efek itu tidak terlalu banyak untuk pasien-pasien kita jadi sebenarnya bukan merupakan satu hal yang bijak kalau kita menyetop obat diuretik kemudian karena pasien itu sudah mendapatkan SDLT2 tapi semua disesuaikan kalau pasien ternyata timbul hipotensi atau hipofolemik akibat kombinasi obat ini maka diuretik yang dikalahkan dulu dosisnya sedangkan penggunaan SDLT2 bisa dilanjutkan untuk berikutnya sama yang harus kita evaluasi kembali GFR adalah berapa prinsip yang harus kita pegang monitoring berat badan tensi kalau tensi rendah hati-hati menggunakan obat ini karena dia juga berefek terhadap afterload reduction kemudian dan tidak digunakan pada kondisi dehidrasi pasiennya tidak mau makan infeksi berat seperti mungkin COVID-19 yang severe saat ini dan pasien itu dengan low intake yang cukup panjang ini ada beberapa kita bisa lihat gimana cara kita mengatasi efek samping yang diakibatkan oleh penggunaan SDLT2 ini ada banyak sekali di literatur teman-teman bisa lihat jadi kuncinya adalah slide terakhir saya optimalisasi dari GDMT meskipun pasien itu sudah dalam device terapi itu tetap harus kita selalu berikan untuk pasien-pasien HF-RF kita mau dia improve apalagi yang tidak improve dan sekali lagi yang kita sebut clinical inertia tadi itu sebaiknya kita hilangkan karena ternyata additional new drug class seperti SDLT2 dan kemudian ARNI itu memberikan benefit yang lebih baik dibandingkan conventional treatment yang kita berikan untuk pasien-pasien HF-RF kita karena sekali lagi dokter Nyoman sudah bilang bahwa heart failure bukanlah kondisi yang stable tapi dia selalu berjalan mengalami perburukan-perburukan kapanpun juga terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dokter Nauli atas penjelasannya yang sangat-sangat komprehensif dan juga spesifik dan meliputi berbagai studi padalah ayar chat itu sudah ada dua pertanyaan dok jadi saya bacakan ya pertanyaan pertama itu bila pasien heart failure radius yang sudah mendapatkan MRA atau ARNI kemudian mengalami perbaikan menjadi recover EF menjadi preserve apakah MRA atau ARNI tetap dilanjutkan meskipun klinis pasien sudah nih fungsinan kelas 1 dok ini dari dokter resultantimu'in bagaimana dokter Nauli Iya dokter Nyoman saya rasa ini juga menjadi pertanyaan banyak orang ya kalau dia sebelumnya dengan reduce ejection fraction itu istilahnya kalau dia mengalami improve mengalami recovery F-nya naik menjadi di atas 50 atau dia naik 10% dari baseline-nya itu yang kita sebut sebagai improve ejection fraction atau recover ejection fraction tapi bukan preserve ejection fraction sekali lagi preserve ejection fraction ini kalau bisa kita hindari untuk terminologi yang seperti ini karena ternyata basic pathophysiologinya itu jauh berbeda dibandingkan dengan half-ramp nah kalau dia improve atau recover ejection fraction tadi maka sudah saya utarakan bahwa jangan di-stop obatnya jangan di-off device-nya kalau dia sudah menggunakan CRT tetap saja terapi kita sesuai dengan terapi dia sebelumnya atau bahkan kalau ada obat-obat yang terbaru yang lebih superior dibandingkan dengan golongan obat sebelumnya Anda bisa berikan untuk pasien ini itu ya oke ini sudah 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 pertanyaannya tidak perlu di- di- di-komentari lagi karena sudah jelas dan itu berbeda ya dokter Noli untuk terminologi preserve itu ya karena dari baseline-nya sudah berbeda oke pertanyaan kedua juga menarik ini ada dua pertanyaan dari dokter Asman Pasa jadi yang pertama berdasarkan penjelasan tadi untuk dapaglifosin yang tidak didesain untuk inpatient hospitalization tapi untuk yang stable of patient misalkan pasien yang sudah terkontrol mengalami re-hospitalization atau readmisi menjadi yang sudah ditapat terapi SGLT2-nya apakah tetap dilanjutkan terapi SGLT2-nya pada saat dia mengalami akut event gitu dok maksudnya dok pertanyaan pertama yang kedua kalau pasien tidak memiliki riwayat DM penggunaan SGLT2 apakah aman dan apakah tidak mencetuskan new onset type 2 DM demikian dok dua pertanyaan ya oke yang pertama dulu jadi memang untuk dapaglifosin dia didesainnya adalah untuk setting out patient nah kalau dia readmisi akut condition yang disebut disini harus dilihat dulu kalau dia akut condition dalam hal infeksi severe infection maka Anda harus hentikan pemberian SGLT2 tapi kalau dia masuk karena sebab acute decompensated heart failure maka penggunaan obat ini boleh diteruskan biasanya sih tetap kita teruskan tapi memang trialnya belum ada dok nanti kita masih menunggu trial untuk yang acute heart failure DAPA AHF untuk setting yang seperti ini tetapi dari ini hanya pengalaman saja beberapa pasien saya yang masuk dia sudah mendapatkan SGLT2 kemudian dia masuk terutama akibat COVID dan dia mengalami istilahnya tapi tidak sampai yang severe membutuhkan alat bantu nafas dia cukup bisa mentolerir pemberian SGLT2 dan dia cukup safe dalam hal tidak terjadi perburukan penurunan diabetes penurunan kadar gula yang hebat atau dia tidak sampai mencapai yang taraf DKA diabetes atau asidosis yang euglikemik pada kondisi-kondisi yang seperti ini tapi kita harus perhatikan bagaimana intake-nya dia bagaimana juga asupan cairannya pasien jangan sampai terlalu over volume over diuresis untuk pasien-pasien yang ini yang kedua adalah justru SGLT2 ini digunakan untuk pasien diabetes jadi dia memang tidak mencetuskan new onset diabetes ada juga concern pada waktu awal obat ini ada penggunaannya yaitu diabetes ketau asidosis tapi dia euglikemik tetapi ternyata ternyata di kemudian hari diteliti bahwa insidencenya itu hanya sekitar satu orang dari semua penelitian yang sudah ada nah hati-hati memang concern kita saat ini untuk populasi Asia terutama pasien-pasien dengan BMI yang di bawah 20 BMI yang sangat kecil ini ini masih menjadi pertanyaan kita masih nunggu hasil DAPA Asia dan EMPA Asia bagaimana efeknya untuk pasien-pasien yang BMI di bawah 20 yang sangat rendah terutama kalau kita lihat pasien-pasien dengan kardia kheksia tadi ya dokter Nyoman apakah dia mencetuskan hal lain yang ternyata kita tidak dapatkan dari trial utamanya atau tidak kita tunggu jawabannya oke menarik sekali ini kardia kheksia ini soalnya kan memang juga banyak banyak signalingnya ya dokter Noli ya gak hanya satu sisi apakah peran dari sarkomer ataupun peran dari matriks-matriks ataupun yang lain kita belum tentu misalkan kelainan organ di jantung itu penyebabnya apa di ginjal itu mungkin apa dari adiponektin dan adipokin yang segala macamnya itu dok oke apakah masih ada yang ingin bertanya waktu masih ada satu menit lagi untuk dokter Noli ini sangat menarik ya dokter Noli untuk SGLT2 inhibitor ini sendiri memang ya namanya obat baru mutakhir dengan hasil yang signifikan bagus selalu menjadi istilahnya menjadi suatu inersia yang terimakasih dokter Noli katakan itu kos analisisnya dokter Noli ya obat ini penting tapi kadang-kadang ketika berbenturan dengan kos kita juga agak sedikit mengernyutkan dah mengernyutkan dahi gitu tapi ya melihat hasil studinya mulai apakah entah itu dapat entah itu empah apakah entah itu sota itu semua sangat bagus kalau menurut dokter Noli kira-kira ini kan sudah bagus nih studinya ada hipotesis generating tidak kira-kira dari potensial mekanisme dari SGLT2 inhibitor ini dok maksudnya satu apakah ada hipotesis generating kemungkinan preserve bisa juga nanti akan membaik dengan obat ini ataukah bagaimana dokter Noli dokter Nyoman sebenarnya kalau kita lihat itu studi yang untuk preserve memang belum ada tetapi signalingnya sudah ada jadi kalau kita lihat CVOT outcome trials CVOT trials dari declare kemudian kalau declare dia ngambil pasien type 2 dengan ada faktor risiko tapi kalau emparek itu yang sudah lebih advance lagi dia ngambil type 2 tapi sudah dengan high risk ya nah ternyata efek emparek terhadap primary endpointnya itu terutama disebabkan karena dia bisa memprevent atau menurunkan kejadian heart failure dan kalau kita lihat pada populasi emparek itu mayoritas ejection fraction masih bagus gitu jadi inilah yang iya tetapi kalau ditanya dia non type 2 tapi dengan half-half nah itu masih kita belum ada satu pun belum ada literaturnya ya oke demikian Dr. Noli terima kasih nah ini ada terakhir nih pertanyaan lagi terakhir dok kapan kita dapat mempertimbangkan untuk inisiasi SGLT2 inhibitor pada pasien yang heart failure tapi non-diabetic karena saat ini belum menjadi first line terapi oke SGLT2 saat ini belum ngetrend sebagai first line terapi karena sekali lagi kita masih mempunyai inersia untuk mengatakan bahwa sebenarnya heart failure itu bukan sebenarnya heart failure itu hanya disebabkan oleh neurohumoral activation saja nah itulah yang harus kita rubah dok jadi ternyata perkembangan heart failure saat ini yang kita sebut sebagai kardiak kardiorenal connection kardiorenal connection sekali lagi itu ternyata jauh lebih bagus outcome-nya untuk obat-obat yang bisa memperbaiki koneksi antara kardiorenal ini contohnya adalah SGLT2 coba saya tanya sama dokter nyaman kita fair empah dan dapah awalnya itu obat apa sih dalam half-ref yang bisa menurunkan angka cardiovascular death dan heart failure hospitalization yang bisa di atas 20% jadi cuma ras jadi rata-rata obat untuk neurohumoral neurohumoral tetapi dari emparec dan declare dia bisa menurunkan sampai dengan lebih dari 30% terutama untuk empa empa 35% menurunkan menurunkan angka primary event-nya apa yang obat half-ref yang bisa menurunkan obat itu beta blocker beta blocker saja betul jadi makanya meskipun sampai saat ini mekanismenya masih dalam tanda tanya dan banyak sekali yang terlibat ya mungkin itu salah satu pembelajaran lah buat kita bahwa nanti mungkin ada efek baik yang bisa kita dapatkan untuk pasien-pasien yang start dengan empaglifo apa dengan SGLT2 Anda boleh mulai kalau untuk kronik itu di stage yang mana saja stage yang mana saja jadi pada waktu itu dirawat bisa pada waktu pasien itu tidak dirawat pun bisa jadi outpatient jadi boleh pasien itu baru mendapatkan RAS terus kita berikan SGLT2 boleh atau pasien sudah mendapatkan komplit empat-empatnya kita tambah SGLT2 boleh tapi nggak harus bahwa empat dapat baru ditambah dengan SGLT2 karena tadi studinya sudah melihat sudah memperlihatkan bahwa dia efeknya independen terhadap baseline terapi yang kita berikan dan enaknya tidak ada aptitrasi tidak ada titrasi dosisnya tetap tidak ada titrasi oke dokter Nauli terima kasih banyak untuk pencerahannya tidak hanya SGLT2 inhibitor tapi semua dari terapi-terapi gagal jantung yang ada saat ini maupun yang ada di Pogja yang sudah kita establishkan terima kasih mengingatkan kembali Dr. Nauli kita punya simposium I have card bulan September nanti tanggal 1 sampai 2 September tentunya isu-isunya sangat menarik dan lebih dalam lagi bagi teman sejauh sekalian yang hari ini hadir bisa masuk atau bisa kepoin website kita atau Instagram kita di Inahf silakan tadi ada di slide saya terakhir bisa melihat ke sana untuk keterangan lebih lanjut bagaimana registrasi ataupun bagaimana apa kira-kira topik yang akan dibawakan pada saat IF card nanti demikian Dr. Nauli terima kasih atas kehadirannya dan juga kesediaannya untuk berbagi ilmu kepada kami semua yang ada di Bali tidak jangan bosan untuk kami undang lagi Dr. Nauli karena ini penting untuk pendidikan kami di perifer demikian bagaimana untuk panitia dimeliat dari jadwal sudah habis ini jadwalnya break apakah untuk sementara kita break dulu Dr. Nauli selama 10 menit kemudian akan dilanjutkan dengan pembicara yang ketiga demikian terima kasih banyak Dr. Nauli selamat melanjutkan ibadah puasa dan terima kasih semoga ilmu yang sudah di-share bermanfaat bagi kita semua safe semuanya terima kasih 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 secara terima kasih 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 cirrusifir, dengan Wilkinsport yang memadai, dan varian trombus, ataupun kita bisa melakukan tindakan referral ke dokter bedah karyotorakic surgery untuk melakukan surgery, melakukan yang katuk jantung. Kalau masalah diterikat, pasien dengan depusi perikat kita bisa melakukan karyosintesis, ataupun kalau memang perlu, kita melakukan karyotomi. Dan di luar hal itu juga kita KAI pasien, bagaimana meningkatkan adheren pasien, kemudian bagaimana dietnya, sehingga akhirnya akan meningkatkan outcome dari pasien. Dan adheren terhadap guideline itu sangat penting, di mana pada satu studi disebutkan bahwa semakin bagus adherennya, maka angka hospitalisasi dalam 6 bulan, karena gagal jantung kongestrip, ataupun karena karyopaskuler, penyebab karyopaskuler itu akan lebih rendah pada tenaga medis, pesisian yang memberikan terapi sesuai dengan deadline directed, dengan adheren yang tinggi dibandingkan dengan adherennya yang rendah. Ini mengingatkan kembali status dari gagal jantung, jadi mungkin sudah dibahas sama bicara-bicara sebelumnya. Mungkin saya tekankan pada kondisi heart failure, pressure, position, infection, bahwa goal kita adalah control symptom, kemudian improve quality of life, mencegah hospitalisasi dan mengurangi kekematian. Jadi penting kita untuk mengidentifikasi semua kumurbit dari pasien, terapi dengan diuritik, kalau bisa mengandangnya kongesti, dan juga terapi-terapi masing-masing kumurbit, apakah repertensinya, atau fibrilasi, kita evaluasi apakah ada indikasinya pasien dilakukan return control, rate control, atau penggunaan antikwa bulan, dan repaskularisasi, ataupun penggantian tatuk bila diperlukan. Dan kita sangat menjegah, atau kita optimalkan terapi kita, jangan sampai pasien masuk ke STD, karena kondisinya akan semakin rumit dan semakin susah untuk diobati. Sekiranya saya keparkan tentang update dari 2021 ASC Expert Consensus Decision Partway, optimalisasi dari terapi gagal jatung kronis, mungkin sempat disinggung dari semua pembicaraan yang ketiga, bahwa dari Expert Consensus ini disarankan untuk pasien-pasien dengan HF Registration Stead C, itu bisa diberikan di awalnya itu ARN, bisa juga ACE ataupun ARB, dan juga diberikan beta blocker dan diuritik kalau ada kongesti. Kemudian kita apologi selanjutnya, kalau EGFR-nya memungkinkan di atas 30 dengan serum creatinine kurang dari 2,5 pada laki-laki atau kurang dari 2 pada perempuan dengan nilai kalium yang normal, ditambahkan dengan MRA, kemudian kita bisa kalau EGFR-nya lebih dari 30 kita bisa menambahkan SGL-inhibitor, kemudian kalau terjadi kongesti yang masih persisten, kita berikan diuritik ataupun kombinasi diuritik pada populasi Amerikan-Afrikan, itu bisa ditambahkan dengan hidral asin di sosorubit, dan kalau pasien dengan iramasinus dengan heart rate masih lebih dari 70 dengan maksimal dosis beta blocker bisa ditambahkan dengan ifabradin. Nah, ARNI ini harus hati-hati diberikan pada pasien yang sudah mendapatkan S-inhibitor sebelumnya, jadi pastikan bahwa S sudah di-stop 36 jam sebelum inisiasi ARNI, dan kita lihat bagaimana dosis S sebelumnya, kalau dia diberikan itu setara dengan kurang dari 10 mg enalapril, maka kita berikan inisiasi ARNI dengan 2 x 50 mg. Kalau dia sudah mendapatkan enalapril atau setara enalapril lebih dari 10 mg, maka kita bisa menginisiasi pemberian ARNI 2 x 100 mg. Dan kita mengevaluasi dalam 2 minggu apakah ada tanda-tanda dipotensi atau kalau memang memungkinkan bagus kondisinya bisa kita abritrasi sampai 2 x 200 mg. Kalau misalkan di tempat kita enggak ada ARNI di daerah kita bisa memaksimalkan untuk pemberian S atau ARB. Kita bisa menggunakan kaptopril, kita bisa menggunakan lisinopril, ramipril, kemudian falsartan, losartan, kandesartan, dan kita bisa melakukan abritrasi setiap 2 minggu dengan memonitor tekanan darah fungsi pinjal kadar potasium sampai mencapai dosis maksimal atau yang optimal tolerated tus yang bisa ditoleransi oleh pasien. Kemudian beta blocker yang kita bisa berikan tamisoprolol, kemudian carvidilol, kemudian metoprolol subsinat, dan kita evaluasi setiap 2 minggu heart rate tekanan darah dan tentunya kita inisiasi beta blocker pada saat tidak adanya kongesti dalam pasien dalam kondisi eopolemic. Kemudian diuritik itu diberikan kalau ditemukan tanda kongesti. Jadi prinsip penggunaan diuritik adalah the lowest dose atau dosis terendah yang bisa menjaga kondisi eopolemic dari pasien. Kalau sudah diberikan kursimid dengan dosis yang agak tinggi, misalkan 40 sampai 100 dan masih dia mengalami kongesti, kita bisa melakukan kombinasi dengan obat diuritik yang lain, misalkan dengan piasit, tentunya dengan monitor tekanan darah, elektrolit, dan fungsi ginjal. Kemudian MRA, kita bisa melakukan evaluasi setiap 2 minggu. Kemudian yang sangat penting diperhatikan di sini adalah monitor kalium, karena tidak jarang pasien-pasien dengan MRA itu mengalami diperkalimi. Sehingga pada 1 minggu kemudian setiap bulan atau setiap 3 bulan kita harus melakukan pemeriksaan kalium dan juga menguaspadai apakah pasien dietnya, apakah dia ada kombinasi dengan makanan-makanan yang berpotensi juga untuk meningkatkan kalium. Untuk penggunaan DAPA dan EMPA, memang untuk di Indonesia masih belum di-approve penggunaannya pada jadwal jantung dan mungkin ke depannya walaupun di-approve kita bisa pertimbangkan untuk penggunaan EMPA maupun DAPA pada pasien-pasien dengan EGFR-nya yang lebih dari 30 mm per menit. Kemudian hidralatsin isosovid pada pasien-pasien dengan populasi Afrika-Amerika. Kemudian evabradin kita berikan kalau dia masih dengan iramasinus ketret lebih dari 70 kali per menit dan sudah mendapatkan pasien yang mendapatkan beta blocker. Dan kalau dia usianya kurang dari 75 tahun bisa kita berikan inisial dengan 2 x 5 mg kalau lebih dari 75 tahun kita inisiasi dengan 2 x 2,5 mg 2 x 2,5 mg 2 x 2 sehari. Kemudian kita evaluasi heart rate kalau kurang dari 50 kita bisa menurunkan dosis ataupun stop. Kalau 50 sampai 60 kita padankan dosis kalau lebih dari 60 kita bisa abritrasi sampai dosis maksimalnya 2 x 7,5 mg. Kemudian penanganan jantung di setting poliklinik kita bisa lagi menjadi 2 yaitu intensifikasi dalam sekitar 2 sampai 4 bulan dan juga faksi stabilisasi. Intensifikasi ini kita dari awal mendiagnosis pasien itu kita lakukan pemeriksaan penunjang dengan ente per BNT kalau memungkinkan pemeriksaan darah lengkap fungsi liver iron study kemudian fungsi tiroid E1C EKG X-ray ECO dan juga kita evaluasi volume statusnya kemudian jika evolimik kita mulai lakukan pemeriksaan beta blocker dan juga obat-obat GDMP yang lainnya evaluasi sampai 1-2 minggu kemudian kalau dia responnya bagus maka kita masuk ke fase stabilisasi dan pada beberapa waktu periode terakhir kita bisa mengulang pemeriksaan ente per BNT EKG ECO dan kita mengevaluasi apakah pasien ini perlu pasang CRT atau ICD ataupun tidak dan pada sebagian pasien juga bisa tidak respon baik dengan pengobatan yang kita berikan dan kita harus ingat I need help jadi pasien menggunakan IV inotropic yang dependen atau nihat fungsional kelas 3 atau 4 yang dengan adanya BNP yang tinggi tipe per BNP yang tinggi ada N organ dysfunction asin patient kurang dari 35% hospitalisasi lebih dari 1 kali dalam 1 tahun adanya EDMA yang terus berulang ataupun tekanan darah yang rendah sehingga kita kesulitan untuk menginisiasi case to beta blocker nah inilah tanda-tanda dari advance heart failure dan idealnya pasien-pasien seperti ini harus dirujuk ke advance heart failure spesialis untuk mendapatkan terapi yang advance juga bukan terapi yang biasa ada beberapa prinsip dalam kita melakukan pengobatan pasien dengan gel jantung itu kita berikan obat-obatan yang memang sesuai dengan guideline directed medical therapy bahwa berdasarkan studi-studi penggunaan SARB ARNI beta blocker MRA itu terbukti untuk meningkatkan outcome pada pasien-pasien dengan heart failure terutama yang untuk yang reducing infection dan kita harus mencapai target dosis sesuai dengan penelitian-penelitian tersebut ataupun optimal sesuai dengan yang ditoleransi oleh pasien kemudian kita harus memberikan BDMP secepat mungkin dari kita men-diagnosis pasien dengan gel jantung kemudian hati-hati terhadap masalah klinis faktor sosial maupun faktor ekonomi sehingga sebisa mungkin faktor-faktor itu kita kendalikan sehingga tidak sampai menyebabkan pasien persopat kemudian kita harus rajin memeriksa polong status dari pasien karena sebagian besar keluhan pasien dengan gel jantung yang menyebabkan spolisisi adalah karena kongesti kemudian kita pantau apakah ada side effect ataupun tolerabilitas dalam hal ini misalkan pasien dengan hipotensi tensi 90 per 60 sudah mendapatkan obat-obat bed and directed medical therapy tapi tanpa gejala maka kita tidak setamertah menyetop atau mengurangi dosisnya selama pasien itu kondisinya bagus dengan tensi seperti itu maka kita lanjut aja dengan seperti itu begitu juga dengan kondisi pasien dengan perburukan kondisi kimjau misalkan tapi hal tersebut disertai diikuti dengan derajat kongesti yang membaik dari pasien dan hal itu juga tidak menjadi alasan buat kita untuk mengurangi ataupun menyetop obat-obat SRP kemudian kita evaluasi dalam 3-6 bulan setelah pasien mendapatkan ged and directed medical therapy kalau ternyata IAF-nya masih rendah maka kita bisa pertimbangkan untuk lakukan pemasangan ICD atau kalau dia ternyata ada LBBB dengan white QRS kita bisa pertimbangkan untuk lakukan tindakan pemasangan CRP kemudian kalau setelah optimal semua obat-obatnya sudah optimal kemudian dari ECO kita dapatkan masih dengan mitraloridobitasi yang severe dengan fungsional mitraloridobitasi kita bisa pertimbangkan melakukan transmittal heart repair dan juga kita fokus pada pasien simptom kemudian meningkatkan kapasitas fungsional pasien dengan melakukan rehabilitasi jantung dan kita melakukan timbis jadi tidak hanya dari nutas jantung terumum dan juga dari bidang-bidang yang lain sehingga kita bisa mengoptimalkan terapi dari pasien dan selanjutnya adalah antar komorbid jadi begitu banyak komorbid pasien dengan begal jantung karena hampir semua pasien pasti dasarnya itu ada komorbidnya dia ada CAD kalau dia ada angina pastikan kita sudah berikan beta blocker kalau ternyata anginanya menetap kita bisa tambahkan dengan nitrat kalau iramanya sinus dengan 70-70 kita bisa tambahkan dengan ipobradin kalau perlu kita lakukan repaskularisasi baik dengan PCI maupun dengan KBG kemudian masalah lainnya adalah kaeksia ini adalah termasuk yang sangat kompleks dimana pasien mengalami penurunan berat badan lebih dari 5% dalam waktu 6-12 bulan dan tentunya tidak bisa kita tangani sendiri dan ini adalah harus kita melibatkan tim dari Dr. BC dan juga evaluasi-evaluasi laboratorium yang lainnya pasien dengan kanker kita hati-hati pada pasien-pasien dengan mendapatkan obat-obatan chemoterapi dengan doksorubisin karena ini akan menyebabkan penurunan disease infection dan bisa menyebabkan gelo jantung di depannya perburukan kondisi gelo jantung dan kemudian pada pasien-pasien juga ada gangguan depresi ada gangguan dispungsi autonomik maka mungkin kita harus melakukan adjustment terhadap dosis diuritik yang tidak terlalu tinggi sehingga tidak sampai menimbulkan kepotensi otostatik kemudian untuk yang mengalami depresi obat-obat hati-hati pada penggunaan obat-obat trisiklik antidepresan kemudian pada pasien dengan gangguan paru-paru kalau dia tidak ada wishing sebenarnya masih bisa terpikirkan beta blocker dimana pada awalnya beta blocker itu dikontraindikasikan penelitiannya zaman dulu itu adalah dia dengan asma dengan beta blocker dosis tinggi jadi kalau dia tidak ada wishing kondisi yang stabil kita bisa inisiasi beta blocker dan tidak setematah menitap beta blocker pada pasien dengan koleksi penyakit baru untuk kondisi erectile dysfunction hati-hati penggunaan yang silidinafil karena dia bisa berinteraksi dengan nitrat dimana efek yang ditakutkan adalah terjadi hipotensi jadi pastikan pasien yang mendapatkan silidinafil itu tidak mengkonsumsi nitrat dalam 24 jam sebelumnya atritis juga menjadi masalah dimana sebagian pasien dengan gel jantung kebanyakan pasien akan mengalami OA sehingga hati-hati penggunaan NSID pada pasien-pasien dengan atritis kemudian hiperkalemi hiperkalemi ini pada kita sudah berikan pasien dengan CCB kita berikan pasien dengan S2IRB kita bisa berikan pasien MRA dan ini kan menyebabkan peningkatan risiko hiperkalemi terutama pada pasien-pasien dengan baseline fungsi kenyalnya yang terganggu kemudian hipertensi kita bisa berikan S2IRB kemudian metablocker diuritik bisa kita berikan dengan nub diuritik maupun dengan fiasid kemudian bisa kita makan dengan CCB yang dihidropiridin hati-hati jangan sampai diberikan pasien yang non-dihidropiridin seperti diliasam maupun terapamil kemudian iron defisiensi itu sebaiknya diperiksa pada pasien-pasien dengan HP di buah 14 kita lihat saturasi serum saturasi gininya serum piritinnya apakah kurang dari 100 atau kalau di atas 100 sampai 200 tapi saturasi transferennya kurang dari 20% kemudian RRI pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal kemudian diabetes nah ini metformin masih bisa diberikan hati-hati pada penggunaan dengan vitason tiazolimidion karena itu akan menyebabkan perburukan kondisi gagal gantung pada pasien kalau bisa dengan SGLT-tubing fitur mungkin akan lebih bagus lagi kemudian gangguan tidur juga sering terjadi pada pasien obat-obat seperti benzodiazepam itu masih bisa dipertimbangkan atau diberikan tentunya hati-hati terhadap reprek hipotensi ataupun mengantuk kemungkinan terjadi di siang hari kemudian masalah karena katuk jantung ini sesuai dengan penanganan dari ESC apakah katuk jantungnya itu derajatnya sedang sampai berat kalau sampai derajat sedang sampai berat maka bisa kita lakukan refral ke dokter bedah kardioterapi surgery untuk dilakukan penggantian katuk jantung yang penting buat kita untuk melakukan improvement adherent dari pasien selain yang tadi adalah improvement guideline directed untuk tenaga medis sekarang improvement adherent terhadap pasien jadi sebisa mungkin terapi yang kita berikan sesimpel atau tidak terlalu banyak sehingga ini akan berpengaruh juga terhadap cost dan akses kalau bisa mendapatkan obat dengan harga yang lebih murah dengan efektivitas yang sama mungkin kita bisa berikan obat tersebut kemudian kita harus melakukan komunikasi dengan teman sejawat lain karena komporbennya banyak yang ikut juga merawat tersebut bagaimana agar pengobatan yang kita berikan itu tidak ada efek atau penulikan terhadap pasien atau jantung dan kita melakukan edukasi terhadap pasien sesering mungkin setiap kali pertemuan kita lakukan edukasi edukasi kemudian kita merekombinasikan penggunaan obat box obat misalkan sehingga dia tahu jam berapa ataupun menggunakan alarm jam berapa obat itu yang harus diminum sehingga kita akan meningkatkan kepatuhan pasien dalam konsumsi obat-obatan tersebut kemudian kita mengantisipasi apakah ada side effect dari obat-obatan yang kita berikan dan setiap pasien kontrol kita harus menanyakan lagi kepada pasiennya apakah sudah rutin minum obat apakah ada obatnya yang sisa ataupun ada kendala-kendala apa yang ditemukan selama pasien mendapatkan terapi kejantung kemudian intervensi yang lain yang bisa dilakukan untuk mencegah re-hospitalisasi adalah dengan penggunaan device baik itu dengan menggunakan CRT maupun dengan penggunaan ICD dimana pada status itu didapatkan bahwa karyakris synchronizing heart failure trial penggunaan CRT itu mengurangi 15% absolute risk reduction pada readmisi pada pasien dengan gagal jantung dimana tetap bahwa dasarnya kita adalah guideline directed medical therapy kalau dalam waktu 3-6 bulan kita lakukan evaluasi dan masih dengan fungsional kelas 2-3 dengan LPF kurang dari 35% dengan angka harapan lebih dari 1 tahun dan 40 hari post-MI maka kita bisa disarankan untuk dilakukan pemasangan ICD untuk mencidak kejadian saat terhadap kalau dia dengan nih fungsional kelas 2-4 dengan LPF kurang dari 35% dengan tiramasinus dengan QRS yang lebar lebih dari 150 ms dengan LBBB nah itu juga kita bisa pertimbangkan dan rujuk ke elektrofisiologi untuk dilakukan pemasangan CRT nah pada tahun 2020 ASC mengeluarkan position paper yaitu self-care of heart failure patient practical management recommendation from the heart failure association of the European Society of Cardiology jadi bagaimana kita memberikan informasi atau KIA kepada pasien sehingga akan melintarkan outcome pada pasien dengan jantung jadi prinsipnya ada 3 yaitu dengan self-care maintenance self-care monitoring dan self-care management self-care maintenance itu adalah usaha-usaha yang bisa dilakukan oleh pasien untuk menjaga stabilitas kondisi fisik dan emosional kemudian kalau self-care monitoring bagaimana pasien tersebut memonitor kondisi kesehatannya apakah terjadi perubahan terhadap keluhan ataupun tanda-tanda yang terjadi terkait dengan gagal jantung dan self-care management itu adalah bagaimana pasien itu berespon terhadap perubahan-perubahan yang terjadi jadi self-care maintenance itu yang pertama adalah menjaga bagaimana berat badan pasien tidak naik secara signifikan kalau dia dengan obes misalkan kita sarankan untuk melakukan usaha-usaha untuk menurunkan berat badan kemudian mengurangi konsumsi garam jadi batasan dari WHO adalah konsumsi garam hariannya itu kurang dari 5 gram dalam 1 hari atau kurang dari 1 cent dalam 1 hari kemudian restriksi cairan restriksi cairan dalam latihan kalau terjadi kongesti maka maksimal cairan yang kita bisa berikan adalah 1,5 liter dan sebaliknya juga dalam kondisi yang pasien mengalami dehidrasi diare misalkan muntah-muntah maka cairan yang kita bisa berikan mungkin bisa lebih dari 2 liter tergantung dari kondisi pasien kemudian membatasi konsumsi alkohol kalau memang alkohol itu bisa menyebabkan aritmia dalam hati atrial fibrilasi maka tidak boleh penggunaan alkohol teri pasien kemudian pemberian defisiensi suplemen itu bisa berikan pada memang kalau kita bisa melakukan pemeriksaannya defisiensi tiamin misalkan obat-obat yang lain juga bisa berikan kemudian penting juga kita menyarankan vaksinasi nah dalam hal ini yang sekarang adalah vaksinasi COVID pasien-pasien dengan gagal jantung yang tanpa ada perburukan keluhan dalam 3 bulan terakhir boleh diberikan vaksin COVID-19 selain vaksin COVID-19 vaksin influenza itu sebenarnya sudah rutin disarankan diberikan kepada pasien-pasien dengan gagal jantung setidaknya dalam 1 tahun sekali sedangkan vaksin untuk penemokokal penemoni itu bisa diberikan sekali dalam seumur hidup dan juga kita memastikan bagaimana pasien itu selalu aktif beraktifitas tentunya sesuai dengan kondisi dari pasien kemudian rutin mengkonsumsi obat-obatan sesuai dengan yang telah diberikan kemudian menjaga mood dari pasien agar tetap bagus dan juga perlu didukung oleh keluarga ataupun orang-orang yang berada di sekitar pasien kemudian kalau ada masalah pasien-pasien dengan gangguan tidur kita bisa menyarankan untuk sleep hygiene pada pasien itu dalam waktu 1 jam sebelum pasien tidur sebaiknya menghindari gadget atau menghindari untuk menonton televisi dan juga bisa melakukan tindakan relaksasi seperti yoga sehingga kemungkinan gangguan tidurnya akan bisa ketangani kemudian tidak boleh menggunakan obat-obatan terlantai maupun dengan stok merokok kalau pasien itu mau berkreasi gimana boleh jadi sepanjang dia masih fungsional kelas 1 atau 2 dengan tidak ada tanda komesti ya boleh pasien itu melakukan rekreasi kemudian juga harus ditekan kepada pasien untuk melakukan self-care monitoring apa-apa saja yang harus diperhatikan di sini apakah jadi perburukan sesak nafas atau sesak apakah ada nyiri dada apakah ada berdebar apakah ada bengkak pada kedua paki kemudian pemeriksaan berat badan kemudian pemeriksaan nadi dan kemudian kalau terjadi perubahan-perubahan tersebut maka kita juga ajarkan kepada pasien bagaimana dia bisa meng-adjust atau menyesuaikan dosis teoretik yang diberikan sehingga ataupun bisa juga melakukan konsultasi dengan dokter yang merawat nah kemudian dibagi menjadi tiga yaitu dia berada dalam safety zone dalam warning zone maupun alert zone kalau pasien itu keluhannya bagus tidak ada keluhan terkait dengan sesak napas tidak ada bengkak kemudian aktif seperti biasa tinggal melanjutkan saja pengobatan yang sudah diberikan sebelumnya dan menjaga kehidupan sehat sedangkan dia kalau sudah mulai ada keluhan sesak napas ada bengkak kedua kakinya ada peningkatan berat badan lebih dari 2 kg dalam 2-3 hari nah ini harus diinformasikan kepada tim dokter yang merawat sehingga bisa dilakukan penyesuaian obat-obatan yang diberikan nah juga dengan kalau sudah di alert zone hati-hati kalau misalkan sesak napasnya menetap bahkan pada saat kondisi istirahat nyiri dada yang sudah diberikan obat tetap masih merasakan nyiri dada atau tetap jantung lebih dari 140 kali per menit nah ini atau pingsan nah ini mau nau pasiennya harus dibawa ke UBD untuk mendapatkan evaluasi dan penanganan lebih lanjut selanjutnya adalah biomarker monitoring jadi kita harus sebisa mungkin kita melakukan pengresahan-pengresahan penunjang dalam hal ini yang kalau memungkinkan adalah pengresahan NT-proBNP dimana dikatakan bahwa penurunan angka NT-proBNP pada pasien-pasien gregor jantung dengan reduce infection itu akan mengurangi risiko rehospitalisasi pada pasien dengan gregor jantung tapi tidak ada efek terhadap penurunan kejadian permatian nah selain NT-proBNP pengresahan panel laboratorium yang lain juga harus dilakukan secara berkala berfungsi injal darah lengkap elektrolit sehingga kita ataupun INR pada pasien-pasien yang mendapatkan oral antifabulan warfarin sehingga kita bisa meminimalisir side effect maupun mencegah memberikan terapi yang lebih awal sehingga pasien tidak mengalami hospitalisasi nah di era COVID kita disarankan untuk melakukan telemedicine mungkin di antara rekan-rekan sekalian sudah pernah melakukan telemedicine dimana menggunakan infrastruktur telekomunikasi dengan aplikasi misalkan jadi kita bisa memonitor kondisi pasien melakukan anamnesis tanpa harus bertatap muka secara langsung dengan pasien untuk meminimalisir kontak dengan pasien yang berisikut mengalami COVID-19 kemudian telemonitoring di sini adalah menggunakan satu device yang dipasang diimplantasi pada pasien sehingga kita akan mendapatkan data real time dan tentunya bisa melakukan adjustment pengobatan apabila ditemukan tanah-tanah yang perubahan kondisi dari pasien dalam hal ini ada satu alat namanya Cardio Mems Heart Failure System jadi ada satu device kecil yang diimplantasi pada pulmonari arteri dimana dipasang dengan procedure categorization dengan femoral fin kemudian data akan merekam PA pressure pada pasien sehingga secara derak jauh kita bisa memantau kondisi PA pressure pasiennya nah dari studinya Champion Clinical Trial itu didapatkan pada pasien-pasien yang mendapatkan telemonitoring seperti ini angka rehospitalisinya lebih rendah dibandingkan yang tanpa dilakukan implantasi alat ini sehingga begitu diketahui peningkatan PA pressure maka segera dilakukan adjustment dari juridik pada pasien nah tentunya penanganan gagal jantung yang sedemikian kompleksnya itu tidak hanya serta-merta bisa dilakukan oleh satu dokter saja maka kita harus melakukan kolaborasi dan kerja tim di sini jadi antara kardiologis kemudian internis dengan dokter bedah jantung dengan dokter umum perawat parmasi fisioterapi dengan ahli gisi kemudian rehabilitasi medik sehingga kita bisa memberikan outcome yang terbaik kepada pasien dan sebagai simpulan di sini bahwa comorbid baik itu kardiofaskular dan non-kardiofaskular maupun faktor-faktor lainnya itu adalah faktor-faktor predicting terjadinya re-hospitalisasi pada pasien dengan gagal jantung dan sebagai dokter atau klinisian kita harus memberikan terapi sesuai dengan guideline directed medical therapy tentunya dengan berkolaborasi juga dengan teman sejauh atau teman sejauh yang lain sehingga kita harapkan ke depannya bisa mengurangi risiko hospitalisasi maupun risiko kematian pada pasien-pasien dengan dedo jantung terima kasih baik terima kasih